Bupati Temanggung H.M. Al-Hadik memberikan arahan dan motivasi kepada para penerima manfaat PKH Kube dari 5 kecamatan melalui bimbingan pemantapan usaha ekonomi produktif atau UEP rintisan Kube PKH di Taman Kaliprogo Senin 12 Juni kemarin. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui program pangan keluarga harapan terus berkomitmen dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Dalam upaya tersebut dilaksanakan bimbingan pemantapan usaha ekonomi produktif rintisan Kube PKH yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada kelompok usaha kecil dan mikro. Bimbingan pemantapan UEP kali ini dilaksanakan di Taman Kaliprogo Temanggung pada Senin 12 Juni kemarin. Ada pun bimbingan yang diberikan yakni terkait dengan pendirian Kube, cara bekerjasama dan model usaha. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kelompok usaha kecil dan mikro dalam mengelola usaha mereka secara efektif dan efisien. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung HM Al-Hadid memberikan arahan dan motivasi kepada para penerima manfaat PKH Kube yang dihadiri para penerima manfaat dari lima kejamatan, yaitu kejamatan Kedu, Tembarak, Selopampang, Logomulyo, dan Bulu. Bimbingan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para KPMPKH dalam membentuk Kube yang efektif dalam hal administrasi, keuangan, dan juga kemandirian, sehingga anggotanya dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Bimbingan ini juga telah dilaksanakan di beberapa kejamatan di Temanggung. Bimbingan kali ini merupakan bimbingan keempat dari enam sesi yang terdiri dari 20 kejamatan. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.